Baik kita bacakan pertanyaan yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa salli wa barik alih Wa ala alihi wa sahbih Baik, ini dari hamba Allah, izin bertanya Tadi abang sempat Menjelaskan tentang kepantasan Nah bagaimana kita Menanamkan hal tersebut kepada Anak-anak kita yang Menjumpai bahwa kita sebagai orang tuanya Sepertinya tidak Bisa mendukung Untuk bisa berkembang Mengejar cita-citanya Karena dia menemui orang lain Atau anak lain, sepertinya mudah-mudah saja Karena orang tuanya Mampu untuk menghantarkan dia Bagaimana agar anak seayah ini Tidak mudah berputus asa bang Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, itu sebabnya maka Ketika kita bermasyarakat Bersosial, kita dibutuhkan Silaturahim Jika kita memang tidak mampu Di dalam Pembiayaan Bisa jadi Ketemu sama orang-orang baik Kenapa? Karena silaturahimnya yang berjalan Jadi jangan buka Kemurahan Allah Di dalam Menggampangkan segala urusan Itu hak Allah Tapi kita sering menutup diri Orang memang sekolah gampang Biaya gampang Kok saya susah banget ya Akhirnya Gara-gara itu Akhirnya tidak menyekolahkan anak dengan baik Padahal ketika bersilaturahim Gitu ya Kepada saudaranya Kepada orang-orang yang lain Terus ditanya Bu itu anak sekolah di mana? Pinter Iya pak Ini karena kendala Eh jangan gak sekolah Harus sekolah Harus sekolah Saya yang bayarin Itu bisa kejadi Kenapa? Dari silaturahim Jadi ibu silaturahim itu yang akan menjadikan Akan terbuka pintu-pintu rejeki Gitu Jadi jangan sampai Begitu kita merasa a priori Merasa gak sanggup Merasa gak mampu Lalu sudah dipendam rasanya Jangan Datangi Ya berhubungan Berkomunikasi dengan sekitar kita Hingga dari situ akan terbuka jalan-jalan kemudahan Sebab jalan kemudahan itu bisa Allah datangkan dari manapun Gitu Wama yatakilah ya ja'allahu Makhrudja Barang siapa bertakwa kepada Allah Allah akan bukakan jalannya Makna takwanya kan kita menjaga syariah dengan baik Kita menghubungkan silaturahim dengan orang-orang yang baik Insya Allah terbuka jalan keluar Jadi jangan merasa bahwa Ya sudah lah ini seperti nasibku Gak bisa begini gak bisa begitu Jangan Bisa jadi kebaikan datang dari orang-orang lain Jangan dianggap orang-orang yang mampu itu tidak butuh orang-orang yang lemah Orang yang mampu bisa dikatakan mampu ketika dia bisa membantu orang-orang yang lemah Jadi hidup ini saling membutuhkan Jadi jangan menganggap Kemudian dari itu kita tidak merasa pantas Ibu berhak untuk mendapatkan bantuan Gitu Itu namanya hak privilege yang sudah melekat pada ibu Bang saya gak punya kemampuan untuk biaya anak Anak saya pengen sekolah Maka ibu sudah punya hak privilege dibantu oleh orang-orang yang mampu membantu pendidikan Ibu sudah punya hak privilege Nah orang yang agni ya ketika mereka mampu tapi gak terketuk hatinya ya biarkan Dia sih gak mau Tapi akan ketemu Allah akan giring orang-orang baik akan membiayai keturunan ibu gitu Jadi jangan sampai karena kita merasa tidak mampu dan tidak punya kemampuan untuk bisa menyokolahkan tinggi Lalu sudah berhenti Padahal bagaimana Bu Yasir mengatakan Ayo kita kirim ke Yaman ada sekian Orang yang sekolah ini silahkan Siapa Itu kan dibuka Sehingga orang-orang yang sekolah tidak memikirkan biayanya Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau membantu Itu demi Allah Keseimbangan begitu Tinggal tunjukkan saja kita pantas dibantu Iya Itu saja kepantasannya Jangan sampai kita sembunyikan Ya sembunyi siapa yang tahu kan gitu ya Jadi ibu selaturahim ketemu dengan orang-orang yang baik Insya Allah akan berikan jalan-jalan kebaikan dan kemudahan Insya Allah Baik gampang terima kasih atas jawabannya Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan juga untuk semuanya Jadi kita mungkin boleh menerima nasib Tapi jangan menyerah pada nasib Iya bener tuh Bagus Baik gampang terima kasih Kita akan lanjut lagi Untuk sahabatku pastikan tetap bersama kami di Radio Koinistirasi Spirit Hati